resep bolu yang satu ini emang tidak pernah mengecewakan teksturnya lembut empuk dan enak banget yang mau tahu bahan dan cara pembuatannya simak videonya sampai selesai langkah pertama siapkan wadah lalu masukkan 6 butir telur ini aku pakai yang suhu ruang lalu tambahkan dengan 200 gram gula pasir atau ini setara dengan 13 sendok makan 1,5 sendok keemulsifier disini aku menggunakan SP boleh diganti menggunakan TPM atau ovalet kemudian 180 gram tepung terigu protein sedang 25 gram susu bubuk 20 gram tepung maizena untuk tepungnya ini kita ayak dulu supaya tidak bergerindil masukkan juga satu saset kental manis selanjutnya semua bahan ini akan kita mixer mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu sampai dengan tercampur rata baru naikkan kecepatan secara bertahap sampai ke kecepatan maksimal ini kita mixer sampai adonannya mengembang kental dan berjejak untuk mixernya ini aku pakai profesional hand mixer dari idealife yang memiliki lima kecepatan berbeda dan fungsi turbo terbuat dari bahan stainless steel overheat protection melindungi dari panas daya hanya 300 watt serta nyaman di tangan saat digunakan kira-kira seperti ini tekstur adonannya lanjut masukkan 2 sendok makan endapan pandan kalau enggak ada bisa diganti dengan pasta pandan secukupnya dan 180 gram margarin yang udah dilelehkan ini lanjut akan kita mixer lagi sampai dengan tercampur rata kita gunakan kecepatan paling rendah aja mixer sebentar asal tercampur rata kalau udah matikan mixernya ini aku lanjut aduk sampai rata menggunakan spatula untuk memastikan semua bahan tidak ada yang mengendap di lapisan bawah sepatula yang aku pakai ini juga dari idealife dengan bahan silikon yang tahan panas dan handle kayu yang berkualitas selanjutnya ini aku ambil sebagian adonannya yang akan kita gunakan untuk motif kita ambil secukupnya aja lalu tambahkan dengan coklat bubuk yang udah diladutkan dengan sedikit air panas aduk-aduk sampai rata nah ini udah siap untuk kita gunakan sekarang siapkan loyang tulban disini aku pakai yang ukurannya 22 cm ini udah aku oles menggunakan Carlo yang terbuat dari campuran tepung keriku margarin dan minyak sayur dengan perbandingan 1 banding 1 banding 1 kemudian tuang sebagian adonan pandanya lalu timpa dengan sebagian adonan coklatnya tuang lagi sebagian adonan pandanya dan timpa lagi dengan adonan coklatnya terakhir tuang sisa adonan pandanya kalau sudah ini kita hentak-hentakan adonannya beberapa kali untuk mengeluarkan udara yang terperangkap lalu diatasnya ini aku akan bentuk motif dari sisa adonan coklatnya bentuk dengan tusuk sate seperti ini atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing nah ini adonannya udah siap untuk kita panggang sebelumnya aku udah panaskan oven kurang lebih selama 15 menit kita panggang dengan suhu 180 derajat api atas bawah selama 50 menit atau sampai matang bisa disesuaikan dengan suhu oven masing-masing untuk ovennya aku pakai Giant Professional Oven dari Idealife dengan kapasitas 30 liter api atas bawah bisa diatur sesuai dengan kebutuhan memiliki diamond cavity yang membuat suhu panas merata nah kalau udah matang ini kita keluarkan bolu dari oven tunggu bolunya dingin baru potong-potong sesuai selera dan kebutuhan nah ini dia bolu jadul pandan yang lembut empuk dan enak banget dengan aroma pandan yang khas menjadikan bolu lebih terasa enak banget tekstur bolunya juga nggak bikin seret saat dimakan terima kasih udah nonton videonya sampai selesai sampai jumpa di video aku selanjutnya dan selamat mencoba selamat menikmati